Pak Kiai, kalau model Pak Yusuf Kala kan bilang sepertinya si Taliban saat ini sudah banyak berubah lah. Tapi kalau dari sisi Pak Kiai sendiri, sejauh mana Pak Kiai mempercayai perubahan sikap mental pemikiran mereka itu, Pak Kiai? Saya tidak yakin. Untuk saya pribadi ya, tidak yakin. Karena begitu ada perubahan, pasti ada perpecahasi dalam Taliban sendiri. Begitu ada perubahan, katakanlah sekelompok pemimpinnya ingin moderat, ingin terbuka, pas jangan terjadi peperan saudara dari Taliban sendiri. Biasa itu. Setiap organisasi radikal, begitu yang sekelompok sedikit ingin membuka sedikit lah, ingin terbuka sedikit, terjadi perpecahasi. Gimana-mana? Jadi sejak dulu namanya khawarij itu juga begitu. Orang yang bukan khawarij, orang yang tidak sependapat dengan mereka kafir. Semuanya kafir. Nanti ada sekelompok orang, ya bukan kafir akidah, kafir nikmah. Pecah itu, bikin sendiri. Alagi yang mengatakan, semua orang yang tidak sama pendapatnya, boleh dibunuh. Sampai istrinya atau perempuannya, anaknya boleh juga dijadikan budak. Ada pendapat tidak sampai istrinya atau anaknya jadi budak. Pecah. Setiap gerakan radikal yang tertutup, mudah sekali pecah. Itu sudah tradisi, sudah sunatullah. Maka begitu Taliban, misalkan sekelompok pemimpin yang misalkan ingin membuka diri, ada perubahan, pasti akan terjadi perpecahan. Coba benar apa ngomongan saya, kita lihat beberapa bulan yang akan datang ini.